Halo guys, selamat datang kembali kembali di video saya, di video ini saya akan kasih tutorial cara mengaktifkan kembali akun yang kena suspend Tentunya itu akun email kalian ya, nah disini untuk caranya cukup mudah ya, tinggal kalian ikuti sampai dengan selesai ya guys ya Oke sebelum melanjutkan, langkah baiknya yang belum subscribe di subscribe dulu ya guys ya, jangan lupa ya guys Oke terima kasih langsung saja kita ke tutorial ya guys ya, nah disini kita akan buka untuk yang tidak bisa dibuka ya Kedang kena suspend ya, tampilannya jadi seperti ini ya, ini tidak bisa masuk ya akunnya seperti ini guys tampilnya ya Nah disini kalian tinggal masukkan alamat email kalian seperti ini, yang kena suspend ya tentunya guys Nah kemudian kalian masuk, kemudian disini kalian klik berikutnya guys, nah ini untuk verifikasi diri anda ya misalkan seperti ini Dan selanjutnya tinggal kalian klik berikutnya saja seperti ini guys, nah disini kalian masukkan kata sandinya ya guys ya Yang kalian kena suspend ya tentunya seperti itu, nah disini untuk tampilannya verifikasinya seperti ini Nah disini tidak ada tombol yes ya, disini tidak ada tombol yes ya, untuk mengirimkan notifikasi HP Android kalian ya Dan disini tidak ada tombol ya untuk melanjutkannya guys, nah disini kalian tak perlu khawatir ya, disini kalian bisa menggunakan cara ini ya Nah pertama-tama disini kalian tinggal buka Google ya, akun Google Chrome ya, bisa kalian coba Nah disini saya akan coba membuka akun Google Chrome, nah kita akan cari aplikasinya guys Nah ini dia, nah disini penelusuran nya kalian tinggal ketikan seperti ini ya, kalian tinggal ketikan saja akun di nonaktifkan seperti ini guys Nah jika sudah tinggal kalian enter saja, nah disini kalian tinggal klik akun anda di nonaktifkan seperti ini Oke selanjutnya disini kalian tinggal gulir ke bawah dan disini kalian tinggal isikan formulir ya yang ada disini yang sudah tertera ya Kalian tinggal gulir ke bawah, disini kalian klik isi formulir ini, kalian tinggal klik saja yang ini ya Nah yang ini kalian tinggal klik, kemudian disini kalian isikan seperti ini guys Nah disini kalian tinggal klik saja yes ya, yang ini kalian tinggal yes jika mempunyai akunnya seperti ini guys Nah kita centang atau checklist seperti ini Dan disini ada dua alamat dan disini kalian tinggal ketikan alamat yang kena suspend ya Yang ini yang pertama, disini kalian masukkan alamat yang kena suspend ya Kemudian disini alamat yang dapat dihubungi ya Kalian bisa menghubungi kemana ya Yang kalian tentunya aktif ya untuk akun ya guys Nah tinggal kalian isikan saja akun ya guys Nah seperti ini, jika sudah tinggal kalian gulir ke bawah Jika sudah diisi ya Disini kalian tinggal tuliskan yang ada di kolom ini ya guys ya Yang ada yang sudah tertera seperti ini guys Nah untuk kata-katanya seperti ini kurang lebihnya ya Misalkan disini saya akan kasih percakapannya seperti ini Halo Halo Google Kemudian disini akun saya Kemudian kalian masukkan akun yang kena suspend ya Misalkan disini saya akan tulis seperti ini Akun saya Gonjali misalkan seperti ini ya Nah misalkan seperti itu ya Kurang lebihnya Kalian tinggal masukkan alamat akunnya ya Yang kena suspend tentunya guys Misalkan seperti ini Dan kemudian disini kalian tinggal isikan seperti ini ya Kurang lebihnya kalian bisa mengikuti untuk caranya seperti ini Nah Tidak bisa masuk Diakses atau misalkan ya seperti itu guys Nah Kemudian disini Kalian mohon Kiranya Agar Akun Bisa Kembali ya Tentunya seperti itu guys Kurang lebihnya ya Kembali aktif lagi ya Intinya seperti itu ya Terima kasih Misalkan seperti ini Nah kemudian jika sudah Kalian tinggal gulir ya Ke Bawah Disini ada Untuk tab selanjutnya ya Nah Ya sudah Terima kasih Nah kemudian tinggal kalian kirim Maka akan notifikasinya akan Kekirim ya Dan disini Nanti akan ada balasannya Dari Disini ya Dari Akun yang pernah dikirimkan Yang tadi ya Yang sudah aktif guys Nah Kita akan kirimkan dulu seperti ini Nah jika sudah berhasil dibuat disini Ada tampilnya seperti ini guys Nah kurang lebih 2 menit atau 5 menit kan Nanti akan ada balasannya ya Dari pihaknya Kita akan tunggu Untuk balasannya seperti apa ya Nah Kebetulan disini Untuk Balasannya sudah ada ya Sudah tampil Untuk Keterangannya ya Kalian tinggal buka Untuk alamat email Yang kalian aktif yang tadi ya Seperti itu guys Nah untuk balasannya seperti ini ya Untuk balasannya dari pihaknya Nah pelanggan yang terhormat Terima kasih telah menghubungi kami Disini kita menunggu Waktu sampai 2 hari ya Kita akan tunggu ya Ini Jika sudah 2 hari Atau kurang lebih 1 hari Ini bisa aktif kembali ya guys Caranya seperti itu guys Untuk tutorialnya sampai disini guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Bila ada pertanyaan Silahkan komen di bawah ya guys ya Oke terima kasih Bye Sampai jumpa